Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Gerai Merpati Kali ini Gerai Merpati akan berbagi informasi Yaitu Membersihkan kandang burung merpati Kandang burung merpati perlu dibersihkan Agar bersih dan sehat Sehingga nanti akan menghasilkan burung merpati Yang sehat Yang tidak terkena penyakit Untuk proses pembersihannya sendiri Ini bisa dilakukan Dua kali sehari Caranya seperti ini Karena kandang ini menggunakan kandang Kayu Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Untuk kotak Kotak kita ambil Kemudian kita bersihkan Kotak atau pakupon Ini adalah untuk Tempat Sarang Atau tempat Burung merpati Bertelur Untuk membuat sarang Untuk Bertelur, merang Nantinya Menetas Kemudian meloloh Jika Jika burung merpati belum bertelur Belum mengeram Alangkah baiknya Untuk Pakupon ini Secara rutin Kita bersihkan Selain menjaga kesehatan Pemiliknya Juga menjaga kesehatan Bagi burung merpati tersebut Selain itu juga Menghilangkan Bau kotoran Burung merpati Karena jika Kotoran burung merpati Menumpuk Maka Akan Terasa Bau yang sangat Menyengat Oleh karena itu Kita harus secara rutin Untuk Membersihkan Kandang Burung merpati Untuk Membersihkan kandang Bisa menggunakan Alat seperti Pada Video berikut ini Yaitu alat dengan Menggunakan Cungkir Diversihkan Kemudian Di Rok Bagian kotoran Yang menempel Pada Pakupon tersebut Ini Saya lakukan Secara rutin Minimal Ketika Hari Sekali Ketika Burung merpati Tersebut Burung Bertelur Kemudian Di dalamnya Juga Diversihkan Bentuk Sarang-sarang Yang Digunakan Bekas Untuk Bersarang Burung merpati Untuk bertelur Untuk menetas Dan untuk melolos Semuanya Kita Keluarkan Dan kita Bersihkan Agar Tidak Kotor Dan agar Tidak terasa Bau Yang menyengat Bau kotoran Burung merpati Dan jika Dibiarkan Kemudian Udaranya Lembab Maka Banyak sekali Jamur Pada Anang burung merpati Tersebut Selain jamur Juga Bisa Keluar Pelatung-pelatung Yang Ada pada Kandang Tersebut Oleh karena itu Kita harus Cara rutin Untuk Membersihkan Kandang burung merpati Ini adalah Proses Membersihkan Kandang burung merpati Yang Dilakukan Secara Rutin Agar Tetap Sehat Lingkungannya Bersih Kemudian Kandangnya Bersih Dan tentunya Enak Di Padang Kemudian Selain Membersihkan Pakupon Atau kotak Untuk Burung merpati Bagian Dalam Padang Juga Kita Harus Dibersihkan Juga Harus Dibersihkan Dengan Cara Menggunakan Cukir Menggunakan Cukir Kemudian Dikrok Agar Krak-krak Atau kotoran Yang menempel Pada Kandang Ini Semuanya Lepas Sehingga Jamur Jamur Kotoran Semuanya Lepas Sehingga Tidak Terasa Bau Yang Menyengkat Atau Bau Kotoran Burung merpati Ini Ini Harus Dilakukan Secara Rutin Untuk Sahabat Krim merpati Yang Kobi Beternak Burung merpati Karena Beternak Burung merpati Jika kita Merawatnya Dengan Cara Yang Bersih Yang Sehat Tentunya Akan Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekitar Oleh Karena Itu Kita Jangan Malas Malas Untuk Membersihkan Kandang Burung merpati Karena Kandang Burung merpati Juga Perlu Diversihkan Secara Rutin Sehingga Tidak Bau Tidak Kotor Dan Tentunya Lingkungan Sekitar Tetap Sehat Apalagi Kandang Burung merpati Ini Digunakan Untuk Kenak Burung merpati Yang Tidak Diumbar Sehingga Untuk Kotoran Burung merpati Menumpuk Karena Itu Kita Harus Secara Rutin Untuk Membersihkan Kandang Burung merpati Tersebut Saya Lakukan Untuk Membersihkan Kandang Ini Dilakukan Satu Kali Dalam Tiga Hari Jika Burung merpati Sudah Bertelur Menetas Kemudian Melolok Maka Sehabis Melolok Jika Piyaknya Sudah Besar Maka Baru Dibersihkan Seperti Ini Dilakukan Secara Rutin Kemudian Kotoran Kotoran Ini Saya Buang Di Tempat Sampah Demikian Video Video kali ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Salam Berai Merpati Kemudian Setelah Sudah Bersih Lang selanjutnya Untuk Pakupon Masukkan Kedalam Kandang Kembali Dan Kita Atur Untuk Merapikannya Dan Bisa Dilihat Untuk Kandang Merpati Sudah Bersih Kemudian Kita Tutup Kembali Untuk Kandang Yang Sebelumnya Kotor Sekarang Sudah Bersih Kemudian Kita Kunci Kandang Ini Dan Burung Merpati Kita Masukkan Kembali Ini adalah Burung Merpati Kolongan Yang Biasa Untuk Dilombakan Dan Sudah Neter Atau Sudah Kiring Sudah Kiring Warnanya Warna Amik Dan Warna Gambir Terampik Kemudian Kita Masukkan Kedalam Kandang Kemudian Untuk Kandang Kita Tutup Untuk Ini Juga Harus Kita Bersihkan Secara Rutin Tempat Air Jangan Lupa Kita Bersihkan Juga Tujuannya Untuk Menghilangkan Kotoran Jamur Kotoran Burung Merpati Yang Menempel Agar Bersih Agar Tidak Ada Kotoran Yang Menempel Kemudian Kita Terus Bersihkan Agar Kerak-kerak Yang Menempel Pada Tempat Minum Semuanya Lepas Kemudian Selanjutnya Untuk Tempat Pakan Tempat Pakan Kita Bersihkan Juga Agar Kotoran Yang Menempel Rak Yang Menempel Kemudian Pakan Yang Busuk Semuanya Juga Lepas Dan Akan Kembali Normal Kembali Bersih Dan Tidak Kotor Lagi Ini Dilakukan Tiga Hari Satu Kali Agar Burung Merpati Tetap Sehat Lingkungan Tetap Sehat Dan Tidak Terkena Penyakit Kemudian Jika Sudah Dibersihkan Selanjutnya Untuk Air Minum Wadahnya Kita Masukkan Kembali Pada Kandang Ini Adalah Wadah Air Minum Dengan Menggunakan Plastik Kita Masukkan Kemudian Tempat Pakan Juga Kita Masukkan Kembali Jadi Seperti Itu Untuk Proses Membersihkan Kandang Burung Merpati Agar Tetap Sehat Tetap Bersih Dan Tetap Menjaga Kebersihan Lingkungan Demikian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Terus Dukung Channel Youtube Kami Dengan Cara Subscribe Dan Bagikan Video Kami Tekan Tanda Loceng Sehingga Nantinya Sahabat Geroi Merpati Bisa Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Video Terbaru Kami Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh